Yo, Pak! Ini angkatan terakhir, Rosalia Indah Angkatan Terakhir. Gak bener-bener ini. Akhir. Akhir banget. Akhir binyut. Dan kepadatan mulai tidak terbendung di sini, Mbah. Oke, kita coba lewat tol layang, tol elephant ya. Melanggar kodrat ini. Kita kan kayaknya ini kepi, nyasar ini. Jangan-jangan! Tunjukkan, Mbah. Push! Push! Aku haplah ini, goro-goro terkeh ini. Khasnya dapur normal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya, Fairo Ladib, di channel Bapurnomo. Salam gondol-gondol-gondolmu 123. Mohon maaf ya, kemarin dua hari ya kita tidak update. Karena apa? Sibuk di dunia nyata. Sibuk mempersiapkan persiapan Hari Raya Idun Fitri. Seperti... Biasalah! Biasalah beli kongguan. Tapi kongguan asli. Beli, bukan yang isinya rengginang. Beli ekrol, beli yupi, yang sudah tidak dimetak pangan. Dan beli jajan-jajan yang lain untuk persiapan Idun Fitri. Selain itu, juga membersihkan bersih-bersih rumah. Ada maulet juga kemarin. Jadinya ini update-nya tersendal. Terus gak popo lah, penting ini masih diberi kesehatan dan bisa update terus. Sebelum video saya lanjut, disini saya akan mereview pasta gigi kecintaan saya, Mbah. Yaitu enzim. Ini dia. Jadi, enzim itu ada banyak varian. Biasanya saya pakai yang klasik warna hijau dan biru itu loh. Nah, yang mau saya review, klaimnya ini 40+. Ini dia, Mbah. Dan ini ditekankan untuk usia lanjut 40 tahun ke atas. Karena di usia 40 tahun ke atas, kondisi ekosistem mulut itu lebih kering. Jadi, membutuhkan pasta gigi yang lebih bisa melembabkan lagi. Perlu kalian tahu bahwa enzim klasik yang biasa saya pakai itu sudah lebih lembab daripada pasta gigi yang biasa yang masih pakai deterjen. Enzim 40 plus ini klaimnya lebih bisa melembabkan lagi karena di pasta gigi ini mengandung kolostrum. Jadi, memberikan kelembaban lebih pada mulut yang kering. Dan setahu aku, flavornya cuma ada satu yaitu milk flavor. Untuk kemasannya sendiri ini lebih grande ya, Mbah. Ada balutan warna emas dan abu-abu ya. Jadi, kelihatan lebih premium dari yang biasa. Kalau dari penggunaannya sih masih sama dengan cara kering. Jadi, tanpa dibasahi dulu sikat giginya, tanpa berkumur, sikat gigi selama 2 menit setelah itu baru berkumur. Pokoknya, kalau memakai pasta gigi yang non deterjen ini, usahakan mulut itu dalam kondisi kering saat mencuci mulut. Jangan berair. Pasta gigi dengan enzim, flourate, tanpa deterjen dapat membantu mencegah serta melindungi gigi dan gusi pada usia tua. Oleh karena menurunnya kondisi fisiologis yang ditandai timbulnya mulut kering dan bau mulut. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli enzim di Tokopedia, ada kode promo spesial diskon 10% hingga Rp50.000 untuk pembelian produk enzim. Jangan lupa masukkan kode promonya ya Mbah ya. Ini dia kode promonya Enzim Mbah P. Nah, itu ya jangan lupa ya. Pokoknya masukkan kode promo ini agar Anda mendapatkan diskon 10%. Dan untuk kode promonya sendiri ini berlaku dari 7 Mei sampai 31 Mei 2021. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung saja beli enzim di Tokopedia. Dan di spesial kali ini, kita pakai Rosalia Indah Livery yang terbaru. Karena banyak sekali yang request bus ini. Bus tingkat by Adip Putro. Kemarin Gunung Harta sudah saya jadikan beberapa di channel Khairul Adip 2. Kali ini kita coba bus tingkatnya di channel Mbah Purnoma Mesin Scania ya. Scania K410. Nah, livery terbaru loh ya. Biasanya langsung tak guna kayak ngelain nih dia. Wow, jendongnya tambah ya batu. Eh, kayaknya jendong. Hahaha. Poto-poto jendong. Tapi gue gantung Rosin. Rosalia Indah ini. Tak ada banteng. Dan ini insya Allah menjadi mudik angkatan terakhir. Yang berangkat dari... Mana ya? Pulau Gebang. Pulau Gebang semoga nggak ada penyekatan. Nggak ada pembatasan. Losdol! Kita bisa melewati. Kalau mungkin nanti ada pembatasan. Melewati Pak Polisi pastinya. Gitu ya mbak ya. Ini nanti bisa lewat tol Elvet atau nggak ya mbak ya. Kayaknya nggak bisa ini. Kalau bisa coba kita coba. Mas Muno ya mbak. Langsung saja kita berangkat. Tapi sebelum berangkat. Si, 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 si. Seng durung subscribe channel iki. Monggo. Di subscribe rien channel Mbah Purnoma ini. Like jika anda menyukai video ini. Boleh dislike jika anda tidak menyukainya. Boleh share ke teman-teman anda semua gitu. Oke. Terima kasih banyak. Dan... Selesai. Selesai. Gwosik tau masak wisbar orang pelaku yang urung yoh. Gwesek saya. Hidset. Hidset. Hidset kelas kakap ini. Hidset robot namanya. Ini dia. Masa C. Gwesek saya ya. Spokoknya ini. Oke langsung saja kita gunakan headset gaming fenomenal ini ya harganya Rp40.000 Ini ada soundnya mas panggil wahyu ya yang kita gunakan untuk kesempatan kali ini Lanjut sini, lanjut sini, setiri sesekan ya Yuk masuk tadi kita bunggah terminal pulau Gebang dulu Ini dia busnya ya, gede, 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 ada teloletnya juga bah Seperti bus Sumatraan ini ada teloletnya juga Nah ini pulau Gebang masuk gini pulau Gebang ya Masuk pulau Gebang mbak, awas mbak Masuk pulau Gebang dengan bus yang sangat ganteng sekali Ini dia penampakan terminal pulau Gebang mbak, Alhamdulillah Nah mbak, ini ya mbak ya penampakan pulau Gebang Wessh, terminal bus tertadu ini Wessh Rodok gini, rodok gini, rodok gini, rodok gini Parkir sih, penjemput menumpang Oke, masuk guys Masuk guys, aman ya guys Aman ya guys Sandingnya sinar jaya kita Coba lihat Nah, kenapa kok mas suka dengan jirex jrr map Karena map ini yang saya rasa cocok ya Map yang paling cocok, paling recommended Dibuat untuk konten mudik ya Di kesempatan kali ini Mungkin nanti Nanti kalau setelah ini kita pakai map HSM ya Untuk arus balik dari Semarang Dari Kendal, Brembes, Kali Wumu Kemudian Purwarjo Oh no, enggak ya Mas pokoknya ikulah ya Pokoknya enggak nunggu map HSM mungkin arus balik ya, oke Ini saya anggap sudah pada masuk semua Langsung kita lanjutkan perjalanan ini Bismillahirrahmanirrahim Coba ini angkatan terakhir ya Rosalia Indah angkatan terakhir ini Enggak meneh-meneh ini Akhir, akhir banget Akhir bingit Akhir bingit ini awal Sama orang yang terobos bis ini ke piya ya Orang pelaku yang terobos bis ini ya Eh, malah menegus ya Oke, ini bisa gede dawa tenang mbak Ini mbak, ya Allah Gusti mbak Nah, kan gue anggap bisa tenang Orangnya pungsi ya mbak Kayaknya ini Pas ya kalau kita Pakai back sound takbir WSB tambah rindu Tambah rindu Tambah rindu yang bingung lah ya Takbiran Atau back soundnya ya Oke, mau masuk ke kanan Pak D, Pak D Pak D, halo Pak D Halo Pak D Back sound takbiran Yuk mas Haji Ya tapi tak siapnya ya Kok file-file tak sisipkan Seperti biasa Kalau disini pasti ada kemacetan Entah kemacet gara-gara apa Saya juga kurang tahu ini Oke, masih cukup Awas hampir Hampir lho mbak, hampir lho ya Sebenarnya hampir itu AP Kalau bahasa Jawanya Bahasa Indonesia nya masih Sama hampir dan Kepadatan mulai tidak terbendung disini mbak Mbak Wacet ini Kita coba Ga rauman, rauman dalam mbak Rauman ya Oke, kita coba dari sini Wah, ini memang Ijah kegawa dev Nganu ini Estacio Ini mbak Ini 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 Astagfirullah Gak iso Waduh Waduh Ini 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 Sekiranya Ini 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 Itu Kudunya Sundays Ba Wak Terpaksa Kalian Kalian Yang Ala Mas근 кли tembakan woi soh alhamdulillah lancar bah wuhh alhamdulillah kita alamin ini terus yang dikirim baru termik baru termik eh gak bisa butuh tolayang deh mbak ini waduh aku padahal pengen kerasa kita tolayang kita menggunakan boost tingkat ini ya gawat enggak bisa mbak ini langsung mengutip into kenapa bisa tolayang lewatnya ya lihat lihat kita ke dalam, jagorawis, kamung ramusan dan bl logic oh iya kan ini mungkin akan berlaku aduh apple ini suka berlaku kita sesuai bisa melewati tolayang ok, ouch kita coba lewati tolayang dan elvette melanggar kodrat wuhh ini vanera belum ngalah kita melanggar kodrat coba lewat tol layang biar bisa merasakan tol layangnya bagus sebesar ini awas mbak ini nyengera orang ini masalahnya mau nomba masalahnya nyengera orang ini melebu kodrat pro shopee awas katanya gak nyandak gak nyandak mbak gak nyandak kandani kodrat balik kodrat pro kodrat pro nyandak ini mau merasakan tol layang kodrat 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 dan luas walaupun di tol layang kita juga masih sanggup untuk ngeblah ngeblah wussh langsung kita tunjukkan pesona kita mba tunjukkan mba tunjukkan mba wussh aquaplaning truk ini waduh wussh gedeneknya kuat aquaplaning krow atau nggak mba sopirnya mba langsung masuk terus mudah kau apa ini alhamdulillah Lega aku Lega apa? Lega, los, los, los Sak banter-banter ini bisa Sak banter-banter aku ngejar di sini, di sini orang takdirku Nggak bisa, tak mau lagi Makanlah curhat mana ya? Ambil. 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 Ambil ya. Ambil. Ambil ya. Ambil, ambil. Ambil, habis banter lewat tol limpaten Lekas� ya pagi aprender 66 Oke disini bisa, lewat sini saja Bisam juga. Goli ngalah habis ini mbak kita surung terus yuk oke, ngejak liga langsung, tak seset kiri kecepatannya yang dua ini sengah-sengah maksimal ini 80 km per jam tapi ini sopirnya tidak, jadi ini luah-luah oke, masuk, lost ya, lost tanpa ampun, budiman, mohon maaf ambil Legacy oke, masuk aduh, lumayan mbak ini lumayan mbak ini mbak lumayan kalau kapan ini anda, 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 anda di ternyata ini di ternyata ini di dalam masalah sebelumnya lihat adalah mau full speed aja sekarang bos berima aja saya, yuk minggir raglu minggir kita surung terus oke, raglu minggir kita surung dari belakang terus tanpa pegel tanpa nyerah yang ngantuknya ngantuk lagi ber ada insiden apa ini ada insiden apa ini wuss ada insiden apa ini pak? kok malah macet di luar ini wabrol jembatan tak layangnya tol layangnya apa ini? masuk terus ya kalau dari ruang sleeper seperti ini goyang kiri dulu biurumiswa goyang kiri oh senengahnya mandik dadaknya disini iya malah kalem kalem saya harap saya harap gelom minggir gak gelom minggir gak gelom tiga lah ini 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 di kiri mana ya wuss di pasno garis ini di pasno ternyata masih ombo ya kita di kiri jalan aduh kayaknya gak pol ini mah, gak kuat pol ini tol layang ini masih sangat bawa sekali jadi mungkin ini videonya saya cukupkan sampai sekian dulu ya, terima kasih banyak sudah menyaksikan video video saya sampai saat ini ya, ini di KM17 kayaknya kita, wuh diseleparin ini, pokoknya terima kasih banyak yang sudah stay tune di channel Mbak Purnomo ya, kita lanjutkan di lain kesempatan oke, terima kasih banyak dan ini masih ngantuk, karena ini enggak, ini tengah hongi, ya weh sabi ngumber apa apa bismillah nah, Alhamdulillah sabi loleng juga bisa tapi bahaya jangan, oke? jadi dulu perjumpaan kita terima kasih banyak mohon maaf atas segala kesalahan dan mengurangkan akhirnya, salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye dadah, dadah, dadah cuma bric wowowowowowowowowowowowowowiss wowowowowowowowowowowowowowowow wies barITYC s listening kebelan transuh paday 28 gaud wies 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 duom dan sudah ya sudah selesai